Salah satu pelaku pembunuhan Dandramil 17034 Aradet Leto Anumerta Octaviano Segaldri berhasil ditangkap hidup-hidup oleh Satgas Damai Kartens. Pelaku yang berhasil ditangkap bernama Anan Nawipa, 33 tahun, ternyata anggota OPM KKB Papua. Anan Nawipa, 33 tahun, ditangkap pada hari Sabtu, 11 Mei 2024, sekitar pukul 10 lewat 40 menit waktu Indonesia Pagian Timur di kampung Papauda Paniai, Kabupaten Paniai, Papua. Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Soseno dalam keterangannya dikutip pada Senin 13 Mei 2024 menyampaikan. Almarhum Leto Octaviano ternyata kenal dekat dengan OPM atau KKB yang membunuhnya. Bahkan Leto Anumerta Octaviano Segaldri kerap membagikan sembako kepada pelaku. Hasil investigasi Satgas Damai Kartens salah satu pelaku pembunuhan adalah teman baik korban. AKBP Bayu tidak merinci kapan perkenalan itu dimulai, dapun Anan Nawipa mengenal baik Octaviano sejak diberi sembako untuk keluarga pelaku yang tinggal di kampung Akkadit. Satgas Damai Kartens 2024 turut mengabankan tas milik Anan dan menemukan telepon kegam milik Almarhum Leto Octaviano. Menurut Bayu dari hasil pemeriksaan terhadap tersengka Anan bahwa saat terjadi penembakan terhadap Leto Octaviano Segaldri, Anan Nawipa berada di lokasi penembakan bersama dengan pimpinan KKB Kodap ke Gepa Nipauda Paniai berinisial OS yang bernama Osia Satu Boba. KKB Anan Nawipa mengakui juga bahwa selama ini ia merupakan anggota KKB aktif yang selalu mengikuti aksi-aksi yang dilakukan oleh KKB Paniai pimpinan OS. Ada pun pelaku pembunuhan Leto Octaviano selain Anan Nawipa, turut melibatkan enam pelaku lain yang masih dalam pengajaran aparat. Sebelumnya, Dandrabil 1703-04 Aradit Leto Anumerta Octaviano Segaldri gugur tertembak oleh OPM KKB wilayah Paniai pada KB 11 April 2024 lalu. Octaviano Segaldri gugur diserang OPM KKB saat sedang mengendari motor trial di daerah pasir putih di Serik Aradit Kepatan Paniai, Papua Tegah. Insiden penembakan itu berawal saat korban keluar dari Makorabil 17034 Aradit pada Rabu, 10 April 2024 sore. Namun, hingga KB 1 April 2024 pagi, korban tidak kunjung kembali.